Coba ini lihat ya Ini belum pernah digali nih ya Di ladang ketela pohon Di bawah mungkin ini ada Satu bentuk-bentuk sidus yang sangat anu Itu bisa Apakah teknologi masa lalu yang masih berjalan sampai hari ini Mulai budaya Budaya melek Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapai Channel Hari ini kita mengadakan perusukan di daerah terawulan ya Kita nyoba telisi di kawasan perkebunan milik warga ini Ternyata gak ada informasi bahwa disini Ada situs yang terbikin dari bahan dasar batuan desit Oke kita menelusuri situs kumeper ya Kalau di para raton Situs ini dinamakan situs kumeper Kalau sekarang orang menyebutnya situs kumeper Jadi kita menemukan ini Jadi ada batu andesit Yang ukurannya sekitar hampir 80 cm x 40 cm Ini kelihatannya merupakan struktur dari sudutnya candi Biasanya disini itu adalah bentuknya kalah ini Yang sudut ini Dan di sebelah selatannya kita banyak temukan juga Ini Pecahan batu andesit yang merupakan bangunan sisi candi Sementara di dekatnya ini masih banyak sekali kita lihat Struktur batu bata merah Ini coba di pandu ini kita lihat Nah ini Nah Ini struktur dari batu andesit Batu andesit dari candi masih banyak sekali Tidak menutup kemungkinan di daerah kumitir ini Dulu adalah bangunan besar berupa candi ya Pendarmaan dari mahesa cempaka Mungkin di awal peradaban majapahit Atau sebelum majapahit Kita coba terus-terus ya Keberadaan dari situs kumitir ini Areal ini ada di barat dari pemakaman umum di desa kumitir Jadi di barat itu yang diketemukan Struktur batu andesit yang panjangnya sekitar 120 cm x 80 cm Itu yang mirip juga bangunan itu Seperti yang di candi kidal Jadi ada dua ternyata Informasi terbaru dari masyarakat Ada lagi ditemukan yang pasangannya Coba kita nanti telusuri juga Karena di tempat ini memang Banyak struktur batu bata merah dan batu andesit Langkah sekali di saat diterawulan ada Satu bangunan yang terdiri dari batu andesit Salah satunya ada di candi binat jinggo Tapi di kumitir sampai hari ini Belum juga di eskavasi secara besar-besaran Karena menurut rencana memang kemarin ada eskavasi secara besar-besaran Di situs kumitir ini Kita melihat jauh ke belakang Tentang Majapahit yang merupakan Kelanjutan dari Singosari Karena Sang Rama Wijaya merupakan Cucu dari Mahesha Cempaka Kita akan lihat terus situs ini Karena menurut informasi juga Situs kumitir ini merupakan pendarmahan dari Mahesha Cempaka Yuk kita lanjut terus di Indonesia Majapahit Channel Melek Budaya Budaya Melek Kita akan telusi terus situs kumitir ini Terbukti ini tadi Barusan ditemukan juga struktur batu andesit Orang-orang lokal bilang ini batu gilang Jadi kita nyoba telusuri terus ke sisi selatan Nah ini mulai terlihat ini ada Satu titik lagi Batu andesit Batu andesit ini Coba ini dilihat ini Ini belum pernah digali nih Di ladang ketela pohon Strukturnya dari Ini bahannya batu andesit ini Oh ini besar ini Besar nih kelihatannya Kelihatannya ini Kelihatannya ini merupakan sudut juga ini Sudut dari satu bangunan Coba yang sini Jadi ini Batu andesit Kelihatannya ini memang Satu sudut Masih masih jauh ke ini Biasanya ini Kalau diukir Biasanya kepala kalah disini Ini sampai jauh Sampai jauh ini Ini masih Coba pandan Coba jauh ini Jadi ini Oh masih ano Ini besar sekali Ternyata Ternyata kita menemukan Satu Struktur bangunan Dari batu andesit Jadi disini mungkin Bangunan istimewa Istimewa banget Kelihatannya memang dari Dari tempat yang kita temukan ini Sekitar satu meter tidak jauh Dibat lihat itu Yang sebelah barat Ini ada Ini Bentuknya sama Sama ini seperti Sama ini Sama ini Sama ini Sama ini Cuma ini lebih kecil Ini kalau kita lihat ya Ukiran yang dengan dasar Pola seperti ini Tidak beda jauh dengan yang di Situs Canding Linguk Iya Perjatan Canding Linguk Di Perjatan Canding Linguk Banyak juga seperti ada Yang kalah bermata satu ini Cuma ini barangnya Belum terselesaikan dengan baik Ada apa dengan Situs kumitir Mungkin tempat penerimaan dari Maisa Campaka tadi Apakah ini bangunan belum selesai Ataukah dulu sudah Pernah selesai Dan mau dipugar lagi Seperti terjadi di Candi Singosari Zaman Gajah Mata juga Candi Jawi Jadi itu pernah juga dipugar Apakah candi di Gumi Tiri juga Pernah dipugar Sehingga Bentuknya seperti ini Masih belum selesai juga Mungkin di saat pemugaran Belum selesai Ada bencana alam besar Atau perang Dan sebagainya Sehingga ini dihancurkan Melihat Struktur tanah yang ada Di sebelah barat tadi Ini ada Lumpur Kerikil Pasir Lanjut lagi ke lumpur Jelas-jelas material itu Dibawa oleh Air bah besar ya Sampai beberapa Struktur batu bata ini Mulai porak-poranda Ini masih bakalan ini pak Bakalan ya Masih bakalan ya Jadi rencananya ini Rencananya mau dia Dan ini dari batu andesit ya Besar kok ini sangat besar Besar ini Coba coba Diketuk terus Besar ini Digali terus Jadi ini Ini bukti di komitir Masih banyak ya Tersebar Struktur batu bata merah Dan batu andesit Kita lihat yang di belakang tadi Kasih tanda nanti Ada Struktur yang sudutnya Candi tadi Kita akan nyobat Tulusuri terus Situs komitir ini Yang dengan Cerita dan informasi Yang kita nangka bahwa Disini Temat pendaraman Dari Maesha Campaka Lanjut terus Ikuti kami di Indonesia Majapai Channel Melek budaya Budaya Oke kita melanjutkan perjalanan Menuju ke Tempat yang mendapat informasi Dari warga tadi Ada temuan Yaitu Pasangan dari batu Yang di sebelah barat Ini Jadi lokasi Penemuan baru Panjangnya hampir 130 Sama dengan yang di barat tadi Jadi ini pasangannya Yang di sebelah barat Menurut dari Hipotesa selama ini Kan memang Situs komitir ini Adalah pendaraman Dari Maesha Campaka Yaitu Kakek dari Sang Rama Wijaya Sang proklamatornya Majapahit Beliau adalah pendiri Majapahit Pendiri Widatik Tan Jadi Ini tempat pendaraman Dari kakek Sang Rama Wijaya Yang memang disinyalir Tahun 1283 Beliau didarmakan Disini Menarik sekali Apakah Singosari Dulu pernah Menelisi tempat Bernama Terowulan Karena Masa dari Pendirian Candi Untuk pendaraman Dari Maesha Campaka Ini Sebelum Majapahit Kalau lihat tahunnya 1283 Sebelum Majapahit Berarti Singosari sudah pernah Survei ke Terowulan Mungkin dulunya Atau Memang wilayah Terowulan Sudah menjadi wilayah Dari kekuasaan Singosari Sebelumnya Jadi sebelum Milatikta Tunggu Panjabahit Berdiri Singosari sudah pernah Sering Warawiri ke Terowulan Dengan Hutan Majanya Itu Kita akan Coba telisik lagi Ada apa sih Dengan Situs Kumiter Begitu Dasyatnya ini Dan anehnya Selama kita keliling Selama ini Kenapa Pandan ya kok Selalu banyak situsnya Sekarang menjadi Areal makam umum Dimana-mana Sering seperti itu Jadi menarik ya Ini awalnya kan Cuman kelihatan Ujungnya aja kan ini Ini berapa hari kemarin Mungkin kan ini Sampai Sampai jauh loh ini ya Sampai luas Sampai luas Dari Titik-titik Ukurannya Sebesar ini Otomatis Bangunan yang ada Yang mau dibangun Ini kan besar sekali Kita Kalau lihat ini Seperti kepala kalah Yang ada di pintu gerbangnya Candi Kidal Candi Kidal aja Tidak ada separuhnya ini Kalahnya yang di depan Di pintu gerbangnya Otomatis ini kan Lebih besar Dari Candi Kidal Yang ada di Daerah Tumpang Yaitu Mendarmaan dari Anusyapati Kalau kalah Sebesar ini ya Diperkirakan Tempatnya itu Berapa luas Kalau lihat Gerbangnya Sebesar ini ya Kalau Bisa sih kita Hampir 25 meteran Lebih sih Candinya Besar sekali Jadi ini mungkin Ada hubungannya Dengan talut yang sebelah timur Yaitu talut dari Bagar yang ditemukan Di situs kumiter Iya Ya kayaknya Ini satu kompleks besar ya Kompleks percandian besar Mungkin di jaman Era Akhir Singosari Akhirnya dilanjutkan juga Mungkin dipugar Di jaman Seng Ramawijaya Rantin Wijaya Karena menghormati leluhurnya Kakeknya Yaitu Maesacampaka Menarik sekali ya Di saat Jadi dari Penemuan yang baru Ada dua ini Sebelah barat tadi kan besar Sudah hampir dua minggu yang lalu Ini Ditemukan lagi di sini Dan kita tadi menemukan di areal Ladang Singkong Iya Kayaknya Situs kumiter ini Didominasi Dari bangunan Yang bermaterial Dari batu andesit Iya Ini Jadi kita akan telusuri juga Nanti lanjut Situs kumiter ini Atau di Para raton disebut Kumeper Iya kumeper Kumeper Masih banyak Peninggalan masa lalu Yang masih mungkin ada Di dalam tanah Di belakang Dari Bangudin di belakangnya Di lahan Singkong Singkong ini Iya semoga saja kedepannya Mungkin ada penelitian Ada ekskavasi Secara besar-besaran Tentang situs kumitir Gini pandan Menurut pandan Kira-kira Perhadapan masa lalu ya Kok banyak didominasi Batu-bata merah Ternyata terowulan Kita banyak menemukan Juga ini Barusan Batu andesit Selama ini kan Identik Majapai Terlalu dengan Batu-bata merah Tapi notabene dulu Candi Singosari Candi Jawi Itu kan pernah dipugar Eranya Prabu Hayamburo Jadi Kita akan telusir terus Berapa situs yang ada Di kota raja Di terowulan ini Semoga kedepan Situs kumitir Semakin terbuka Lebar Terkuat misterinya Ada apa dengan Situs kumitir Dan peranannya Di jaman era Majapahit Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel Melek budaya Budaya melek Oke jadi Selama kita Keliling tadi Dari situs kumitir Yang tiap hari Kita Dapat informasi Tentang perkembangan Penemuan Perkembangan dari Barang-barang yang Sudah ditemukan Jadi Selama ini kan Kita melihat Adanya penemuan talut Di situs kumitir Tapi Belakangan Berapa Hari terakhir Banyak ditemukan juga Batu andesit Terus kira-kira Apa ya Yang bisa kita Lihat selanjutnya Perkiraan Mungkin diperkirakan Kalau disini Wah memang Banyak struktur-struktur Lagi Di Di wilayah barat Jadi Bisa Kemungkinan itu Banyak-banyak Rumah-rumah Sebagian Rumah-rumah Penduduk Petinggi-petinggi Struktur batu andesit Yang begitu Banyak Jarang juga Yang tadi Kita lihat Di mana Di Kebun Ketelakon Singkong Banyak Ditemukan Batu-batu andesit Bata-bata Besar Banyak sekali Terus Melihat struktur Yang begitu Sudah porak-porak Di situ Kalau Kelihatnya Kayak ada Benjana besar Mungkin ada Banjir bandang Banjir bandang Dan Ada material Tanah Ini lumpur Ini ada gerikil Pasir Baru lumpur lagi Ada 3 sap Tanah Memungkian juga Kalau memang Dulu pernah terjadi Banjir bandang Ada berapa Waduk besar Waduk besar Yang di Wilayah Selatan Sama Timur Setelah peran Besar Di jebol Karena mungkin Pada waktu Habis Peradaban Majapet Terakhir Mungkin kan ada Bumi angusan Atau Dibakar Setelah itu Bendungannya di jebol Karena melihat Di lokasi Kita banyak temukan Selalu porak-porak Seperti itu Dan selalu Terpendam Selalu Kira-kira Kita melihat Situs kumitir Peranan dari Situs kumitir Yang mungkin ada Di Wilayah Kota Raja Terawulan ini Kan sangat penting juga Harapan kedepannya Kira-kira Dari teman-teman Ini apa sih Untuk Eskavasi Di situs kumitir Ini Biar terbongkar Tapir Dari Kebesaran Kerajaan Majapai Di masa lalu itu Tadi Tidak Sirna Kalau menurut saya sih Dari setiap Dari setiap Bangunan yang Ada di daerah Terawulan ini Selalu ada bedanya Misalkan Di kumitir ini Dari banyak Dari batu Andesit Terus di kemasan Itu kok banyak Dari batu Gunung Kamulang Mataram Kuno Mataram Kuno Itu yang dulu Bikin Candi Warahu Dan itu kan Setelah Gunung Rapi Meletus Memindahkan Kotanya ke Jawa Timur Setelah itu ada Majapahit Setelah Majapahit Berakhir Sekitar abad 16 Kan kosong Abad 17 Banyak pendatang lagi Yang masuk ke Wilayah Terawulan Yang dari suku Kendeng Itu ya Dari gunung-gunung Gunung-gunung Dan itu Masuk di era Peradaban baru Jadi Banyak Merubah nama-nama Diterawulan Seperti Wirasaba Menjadi Menjagung Dan sebagainya Ada Jatijajer Mojo Yang belum Yang tersisa itu Di kampung saya Bayjijong Itu yang masih Misterius Warahu Itu air Itu perahu Mungkin juga Kalau Bayjijong Adalah dermaga Sumber air Yang banyak Peraunya Itu mungkin Juga dermaga Karena Melihat Desa Bayjijong Itu ada Kanali besar Yang mengalir Ke hutan Bicara tentang Bayjijong Bahwa disitu Bayjijong Itu adalah air Sumber air Jong Adalah perahu Masuk akal juga Karena Ada hubungannya Sama di Labuan Kemarin Dan ini Dari Ketimur Sikit kan Domas Itu juga Ada waduk Di Domas Itu Di Domas Ada waduk Di bawah Renung Besar Karena Untuk Musim penghujan Jadi untuk Depit air Itu Biar tidak Banjir Mengatur Depit air Biar tidak Banjir Itu pakai Bendungan Yang ada Itu Juga Di musim Kemarau Biar tidak Jadi Keringan Jadi tandon air Masih banyak Jadi canggih Juga ya Pengaturan air Di zaman Majapahit Dulu Sistem irigasinya Apakah sistem Irigasi Di Majapahit Dulu Seperti Sistem irigasi Subak Yang ada Di Bali Karena Melihat Majapahit Adalah Konsepnya Negara Maritim Agraris Jadi mereka Juga Bangsa Bahari Pengaturannya Sungai Itu Sampai Waktu kita Kunjungi Sampai Ke Mana itu Desa Mana itu Babuhan Yang Disini Bukan Di Canggu Yang kanal Masih Di Karubela Di Karubela Itu Banyak Kanak-kanal Juga Karena Dia Mengarah Ke Sungai Berantas Dan Dulu Urat Nadi Perekonomian Kita Dari Sungai Berantas Sampai Ke Jombang Dan Sebagainya Itu Mereka Lewat Jalur Air Yang Berakhir Di Tanjung Perak Surabaya Yang Dia Ber Kalimas Itu Ya Bersumbernya Di Malang Jadi Sungai Berantas Itu Panjangnya 340 Kilometer Melewati 18 Kota Kabupaten Dasar Juga Sungai Berantas Panjang Juga Sampai Sekarang Menurut Keseksian Apa Ya Sendiri Yang Dari Kalau Dari Bejijong Terus Dunggulan Dulu Waduk Terus Di Sekarang Seperti Waduk Terus Di Sini Waduk Jadi Pertanyaannya Kok Waduk Banyak Ya Karena Majabaya Sendirikan Satu Terunggulan Itu Dari Cekungan Dari Cekungan Jadi Rembesan Air Dari Gunung Anjas Moro Dari Gunung Melirang Terul Makanya Sangat Memungkinkan Kalau Terul Tenggelam Karena Dia Letaknya Cekungan 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 Jalan Utara Dari Terul Terul Naik Coba Lihat Dari Umpak Yang Ada Dijabung Terul Memungkinkan Juga Apakah Karena Itu Terul Timbul Halimun Di Gunung Mana Kita Bisa Lihat Terul 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 Cekung Dari Bisa Menimbulkan Apa Itu Tadi Kabut Satu Terus Kedua Bisa Ini Dikatakan Tenggelam Kena Banjir Bandang Karena Cekul Karena Lengkungannya Ini Bisa Terul Aneh Di saat Kita Bicara Terul Bisa Kabut Terul Alimun Kalau Kabut Dia Sifatnya Basah Tapi Kabut Terul Tidak Dan Aneh Lagi Setelah Kita Peran Sisir Di Arat Kita Keriling Arat Ini Ternyata Kabut Terul Di Barat Cuma Sampai Di Berbatasan Mojoakung Di Sebelah Timur Di Desa Tegalan Ke Utara Sampai Desa Bicak Ke Timur Sampai Di Desa Tampung Aneh Dengan Kabut Kasnya Terul Yang Dulu Disinyalir Banyak Orang Bersalah Anggapan Bahwa Itu Asap Dari Pembakaran Batu Batah Ternyata Bukan Ternyata Kabut Dan Aneh Keluarnya Dari Bawah Masuk Ke Wilayah Jombang Kok Tidak Ada Kabut Yang Orang Banyak Bilang Halimun Halimun Kita Akan Ungkap Kabut Terawulan Mungkin Bisa Kabut Itu Tidak Ada Serapan Langsung Dari Bawah Mungkin Ada Salah Satu Bentuk Situs Yang Sangat Tano Itu Bisa Masa Lalu Yang Berjalan Sampai Hari Ini Untuk Melindungi Kota Raja Karena Dari Tertentu Kabut Ada Jadi Kabut Terawulan Tidak Terpaut Musim Kemarau Atau Musim Pengguja Dan Terawulan Bukan Dataran Tinggi Kabut Ada Di Dataran Tinggi Mungkin Fungsi Ke 20 Waduk Itu Mungkin Itu Fungsi Fungsi Tidak Karena Ratanya Berjauhan Itu Berjauhan Dari Terawulan Mulai Dari Bawah Urat Kalau Kita Bicara Seperti Itu Kadang Kadang Teras Terasapan Air Kadang Kadang Air Hujan Bisa Masuk Itu Karena Tidak Ada Struktur Di Bawah Bawah Tanah Atau Mungkin Kanal Kanal Besar Terutup Jadi Distribusi Air Yang Dari Atas Ke Bawah Ini Agak Tersendat Juga Itu Bisa Itu Itu Akhirnya Kabut Itu Bisa Naik Lagi Ini Karena Tidak Ada Serapan Dan Serap Dan Diskusi Kita Air Ini Menarik Kenapa Kita Ada Di Galian Seperti Ini Karena Ini Menunjukkan Bahwa Terhulan Masih Ada Penggalian Masih Ada Eskavasi Dan Kita Ada Di Pusat Pengrajin Batu Batamera Yang Punya Tempat Pembakaran Kas Namanya Linggan Jadi Hari Ini Kita Diskusi Tentang Majapai Tentang Situs Kumitir Tetap Ikuti kami Di Indonesia Majapai Channel Melek Budaya Budaya Kamalai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton